Penasihat hukum terdakwa mempertanyakan dakwaan terkait kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari atas lima terdakwa yang sebelumnya menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi. Lima orang terdakwa tersebut Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting dan Elvieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batanghari di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 5 Desember 2022 kemari. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batanghari membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa. Dalam dakwaan diketahui progres pengerjaan pembangunan puskesmas tersebut yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono dengan realisasi fisik hanya mencapai 83,24 persen saat bulan Desember tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100 persen, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari 6,3 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum mempertanyakan terkait kerugian negara yang mencapai lebih dari 6,3 miliar rupiah. Diketahui puskesmas bungkus sudah beroperasi sejak bulan Juli tahun 2021 lalu, sempat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi masal, dan hingga saat ini bangunan tersebut masih digunakan. Jadi itu pencairan itu sudah sesuai dengan aturan ya, kemarin juga dari awal sudah kita sebutkan bahwa itu di dalam perjanjian ada disebutkan. Jadi boleh diperpajar, sehingga yang tidak melakukan oleh gansa itu sebenarnya nanti kita bantah di dalam kesempatan maupun di dalam persidangan pokok. Terima kasih telah menonton!